Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya hati-hatiku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Bijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tidak peduli betapa hebatnya orang ketiga Saat kamu tidak menyerah untuk berdoa Maka mantan akan kembali menjadi milikmu Jadi ketika kita berdoa Kita kan pengen hasilnya yang instan Hari ini berdoa, hari ini pula Paling tidak paling lambat dua hari lagi lah Mantan akan kembali kepada kita Padahal kan ini adalah berdoa tentang manusia Jadi berdoa tentang manusia Itu berbeda Misal kita berdoa ya Agar sepeda motor kita Aman-aman saja Tetap bisa menyala dengan baik Misal begitu kan Kita berdoa karena besok pagi-pagi sekali Akan berangkat kerja Maka malam harinya Kita berdoa Agar sepeda motor kita bisa menyala Bisa fungsional Bisa berjalan dengan baik Manfaat Selamat dan seterusnya Ya Kita berdoa tentang sepeda motor kita Yang berdoa siapa? Yang berdoakan cuma kita sendiri Yang kita doakan adalah sepeda motor kita Berdoa tentang benda Tetapi ketika kita berdoa Tentang Mantan Mantan ini kan manusia Dia juga berdoa Orang tuanya juga berdoa Saudara-saudaranya juga berdoa Dan yang pasti Orang ketiga yang saat ini bersama dengan mantan Itu juga berdoa Jadi kita berdoa tentang mantan agar kembali kepada kita Mantan berdoa agar dia dan orang ketiga bisa awet selamanya Bisa berjodoh dan seterusnya Bisa berdoa dan seterusnya Orang tuanya Mendoakan agar mantan dan orang ketiga ini Juga bisa awet Bisa menjadi jodoh Ya Saudara-saudaranya Juga berdoa yang sama Orang ketiga yang bersama dengan mantan Juga berdoa Agar dia dan mantan Bisa berjodoh Bisa saling mencintai selamanya Kita berdoa sendiri Mantan berdoa rame-rame Ya Nah jadi kalau kita lihat Dengan ilmu matematika Satu doa Berhadapan dengan begitu banyak doa Logikanya kan doa kita kalah kuat Karena Semakin banyak orang yang berdoa Semakin banyak orang yang mendoakan Maka peluang terkabulnya sebuah doa Itu akan menjadi semakin besar juga Nah Apalagi Saat kita mulai menyerah Saat kita berhenti berdoa Karena merasa Mantan kok tidak kunjung balik Apakah Doa kita itu tidak memberikan pengaruh kepada mantan Memberikan pengaruh Tetapi Ya Dia terhambat untuk kembali kepada kita Karena ada begitu banyak doa-doa yang lain Ya Yang membuat mantan tidak pernah bergerak Untuk mendekat kepada kita lagi Nah Apalagi memang Orang ketiga ini hebat banget Ya Kalau dia laki-laki Dia gantengnya luar biasa Dia mapan sekali Dia punya Harta benda yang begitu banyak Dia punya orang tua yang kaya raya Yang sangat dihormati Dia punya begitu banyak saudara Dan semuanya kaya-kaya Ya Jadi Hebat Yang bisa kita Lakukan apa sekarang Menghadapi orang ketiga yang sedemikian Hebatnya Ya Satu-satunya Yang kita miliki Adalah doa-doa kita Kalau tadi secara matematika Satu doa kita Ya Harus berhadapan dengan Enam, tujuh, delapan, sepuluh, tiga puluh Ya Orang yang berdoa Agar mantan bisa bersama dengan orang ketiga Maka bagaimana caranya Agar Doa kita yang sendirian ini Yang bahkan kita minta bantu kepada sahabat kita Sahabat kita bilang Sudahlah ikhlaskan saja Tidak mungkin deh mantan Kembali kepada kamu Dia bilang begitu ya Jadi Bahkan Yang bersama kita ini Tidak ada yang mau membantu kita berdoa Kita sendirian Ya Harus berhadapan dengan begitu Banyak puluhan Bahkan ratusan orang Yang terus berdoa Agar mantan bisa bersama dengan orang ketiga Bagaimana caranya Agar doa kita yang bisa Memenangkan ini semua Nah Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan Menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Semua yang Komen Komennya semuanya Saya baca ya Cuma memang kalau Pertanyaannya kok Tidak dijawab Ustaz ya Karena memang Kan saya Melihat Komen itu Melalui Youtube Studio Di Handphone saya ya Dan itu Dan itu hurufnya kecil-kecil sekali Kalau untuk ngetik tuh Ya Kalau membacanya Tidak ada masalah ya Saya pakai Kacamata Plusnya cukup besar ini ya Jadi kalau membaca itu Oke-oke saja Tetapi ketika harus menjawab tadi itu Itu biasanya sering salah ketiknya Sehingga semua Pertanyaan-pertanyaan itu juga selalu saya jawab Sesungguhnya Melalui Video-video tadi ya Karena itu ikuti terus Video-videonya Siapa tahu ya Jawaban-jawaban Atau solusi-solusi yang Kita ketengahkan Itu Bermanfaat dan sesuai Dengan Apa yang Anda Butuhkan Jadi Ikuti terus Video-video Di channel Kesayangan kita ini Ya Nah Sekarang bagaimana caranya Bahwa Berdoa Walaupun sendirian Yang pertama Doa itu menjadi mustajab Ketika yang memancatkannya adalah Orang-orang Yang Tersolimi Orang-orang yang dikhianati Itu doanya mustajab Kita dikhianati oleh mantan Sesungguhnya Kita sudah menang duluan Doa kita mustajab Mau kita manfaatkan Atau tidak Ya Kemudian yang kedua Ada waktu-waktu yang mustajab Di dalam Berdoa tadi Misal Selesai mengerjakan Solat fardu Ataupun Solat sunnah Itu adalah waktu yang sangat mustajab Di dalam Berdoa Ketika Hari Jumat Kita Datang ke masjid Mengikuti Solat Jumat Ya Yang laki-laki Ketika Khotib duduk Di antara dua khutbah Berdoa Itu adalah Waktu yang mustajab Untuk berdoa Dan waktunya kan tidak lama Biasanya Khotib duduk Di antara dua khutbah Itu antara dua sampai tiga menit kan Segera berdoa Ya Kapan lagi waktu yang mustajab Ketika Hujan turun Ya Dan Waktu-waktu lainnya Nah Jadi Agar doa kita ini Bisa Melampaui Doa-doa Yang dipanjatkan oleh orang ketiga Dan seterusnya Tadi Selain kita berdoa Secara rutin Tempatkan doa-doa kita Di Waktu-waktu Yang mustajab Tadi Ya Dan satu hal Orang yang sedang senang Itu biasanya Lupa berdoa Disitulah Kita jangan sampai Menyerah Di dalam berdoa Ya Jadi kuncinya Ketika mereka sedang Lupa berdoa Sedang malas Berdoa Begitu Dan kita Tidak pernah Berhenti berdoa Maka lambat laun Doa kita akan menjadi Lebih banyak Akan menjadi Lebih kuat Daripada Doa-doa Mereka Seluruhnya Nah Kemudian Satu hal lagi Ketika kita Berdoa Kita Tidak Tergesa-gesa Karena Semua doa Itu Pasti Terkabul Asal kita Sabar Di dalam Berdoa Tadi Ya Maka Di dalam Sebuah hadis Kita Diajarkan Yustajabu Li ahadikum Malam Ya'jal Yakulu Kod dakwatu Rabbi Falam Yastajibli Doa Salah Seorang Di antara Kalian Pasti Dikabulkan Selama Ia Tidak Tergesa-gesa Yaitu Orang Tersebut Berkata Aku Telah Berdoa Kepada Robku Tetapi Dia Tidak Mengabulkannya Untukku Nah Jadi Kita Jangan Sampai Mengatakan Kok Doa Saya Tidak Terkabul Juga Ya Tetapi Ketika Kita Merasakan Doa Ini Belum Terkabul Kalau Kemarin Berdoanya Sekali Sehari Maka Sekarang Doanya Kita Tingkatkan Justru Menjadi Tiga Kali Sehari Lima Kali Sehari Dan Seterusnya Yang Terjadikan Justru Sebaliknya Kita Berdoa Lima Kali Sehari Belum Terkabul Berkurang Doanya Jadi Tiga Kali Sehari Berkurang Lagi Jadi Sama Sekali Tidak Berdoa Ya Setelah Itu Kita Mengeluh Terus Kok Doa Tidak Terkabul Juga Ya Jadi Ketika Doa Itu Belum Terkabul Maka Tingkatkan Doa Tadi Terbanyak Berdoanya Ya Selama Kita Sabar Menunggu Doa Doa Tadi Terkabul Pasti Suatu Suatu Saat Doa Itu Akan Kita Dapatkan Manfaatnya Karena Seperti Yang Dijelaskan Di Dalam Hadis Tadi Semua Doa Pasti Dikabulkan Selama Ia Tidak Tergesa Gesa Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh